Kehubungan dengan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen dalam pembunuhan hak-hak anak dan pelindungan anak. Komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk mendapat apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan mendapatkan penghargaan yaitu dua kali kategori pertama pada tahun 2011 dan 2013. Kemudian Kota Pontianak juga tiga kali memperoleh kategori madia pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Pemerintah Kota Pontianak tetap berupaya memberi dan memenuhi apa yang menjadi hak-hak anak dengan harapan untuk dapat menjadikan Pontianak sebagai Kota Layak Anak dan benar terimplementasi dengan baik dengan tetap memperhatikan dua variabel yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA yakni Kelembagaan dan Pemenuhan Hak-hak Anak.